Halo, saya Iqbal Naspa, saya aktor Kala Teater. Di program Bercerita Dari Rumah kali ini, saya akan bercerita tentang dua hal paling menyedihkan dalam hidup Marta. Karya Mas Darzainal. Tepat di usianya yang ke-30, Marta telah mengalami dua hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Bahkan sebelum dua hal itu terjadi, Marta terserah lengguk membayangkannya bagaimana ia akan melewati dua hal paling menyedihkan dalam hidupnya itu. Hal paling menyedihkan yang pertama yaitu ketika Marta berusia 18 tahun, ketika ibunya meninggal. Marta tak punya siapapun kecuali ibunya. Bapaknya meninggal ketika Marta berusia 7 tahun. Bapaknya meninggal menenggak racun tikus. Ya, racun tikus. Menjelang ibunya meninggal itulah. Marta baru tahu kalau bapaknya meninggal karena diracuni oleh ibunya sendiri. Seburuk apapun ibunya, Marta tak pernah menyalahkan ibunya. Bapaknya memang seorang yang pantas mati. Bapaknya seorang pemabuk, suka kelayapan, dan suka memukul ibunya. Aku meracuni bapakmu bukan tanpa sebab Marta. Ibu masih bisa menerima kalau bapakmu memukul ibu. Tapi ibu tak bisa menerima kalau bapakmu memukul ibu sambil mengatakan. Ia akan menikah lagi. Marta hanya mampu menyimak ibunya. Soal fisik, ibu masih bisa bersabar, Marta. Tapi soal hati, ibu mudah terbakar. Jadi, sebelum hati ibu terluka, ibu memutuskan untuk mengakhiri bapakmu. Sebenarnya, rancun tikus masih terlalu bagus untuk manusia macam bapakmu. Marta hanya terdiam memandangi ibunya. Apa menurutmu yang ibu lakukan salah? Marta menggeleng, menggeleng. Bapak memang pantas mendapatkannya, bu. Marta mencinta ibunya, lebih dari siapapun. Jadi, jika kematian ibunya, menjadi hal yang paling pertama, yang menyedihkan dalam hidupnya, adalah sesuatu hal yang wajar. Bertahun-tahun selepas kepergian ibunya, Marta baru bisa menjalani hidupnya dengan wajar, seperti sedia kalah. Bahkan, Marta kini sudah menikah dan memiliki putri usia 6 tahun. Marta terlambat sangat menyayangi istrinya. Tapi istrinya tidak. Ia lebih menyayangi pekerjaannya. Bahkan, ia pernah mengatakan ke Marta bahwa Marta cukup di rumah saja, biar istrinya yang bekerja. Karena Marta menyaingi istrinya. Marta menyanggupi. Jadi, Marta berhenti dari pekerjaannya. Awalnya Marta tak pernah curiga pada pekerjaan istrinya. Namun belakangan, Marta mulai curiga, sejak istrinya diantar bosnya pulang larut. Nah, tepat di usianya ke-30, hal paling menyedihkan kedua dalam hidup Marta, mulai melanglang di kepala matanya. Aku merasa, kita sudah tidak cocok Marta. Maksudku, istrinya memulai pembicaraan dengan kata-katanya sendiri. Marta terdiam. Istrinya keliru. Menggunakan kata-kata kita. Karena, sampai detik ini, Marta masih sangat menyayangi istrinya. Jadi, istrinya telah memutuskan sepihak. Maka pada malam berikutnya, setelah putrinya tertidur, Marta mencoba mengajak istrinya bercerita baik-baik. Ya, seperti sedia kalah, Marta menyiapkan istrinya dengan secantir teh lemon. Marta mencoba memuka pembicaraan. Marta mencoba memuka pembicaraan. Marta mencoba memuka pembicaraan. Marta mencoba memuka pembicaraan. Sini, biar aku tambahkan gula. Tidak perlu. Aku suka lemon. Biarkan. Nanti aku habiskan. Beberapa sejenak setelah istrinya menenggu lemon buatan Marta. Marta mulai terisak. Kau boleh meninggalkanku. Tapi tidak dengan laki-laki lain. Tidak menghargainya itu. Ketika Marta mengatakan itu, istrinya sudah terkapar. Matanya mendelik. Mulutnya menganga dan berbusa. Kau pantas mendapatkannya. Ibu dulu pernah melakukannya. Ketika lelaki yang tidak menghargainya itu Marta melotot kepada Marta yang sudah tidak berkutik di hadapannya. Dan malam itu, tepat di usian yang ke-30, Marta telah mengalami dua hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Sempurna. Demikian cerita dua hal yang paling menyedihkan dalam hidup Marta. Saya Iqbal Naspa. Nantikan bercerita dari rumah berikutnya di Akun Kala Theater. Di rumah Maki saja dulu, nah.